Menjalani protokol kesehatan, jumlah peserta di saat debat kandidat Pilkada Padang Pariyaman tanggal 20 November dan 2 Desember nanti akan dibatasi. Menurut Ketua KPUD Padang Pariyaman, pada saat debat hanya boleh masuk dalam ruangan pasangan calon dan tim kampanye. Sementara Ketua Bawaslu setempat menghimbau para pendukung pasangan calon untuk tidak datang ke tempat debat. Cukup nonton live streaming di posko pemenangan masing-masing. Tinggal beberapa hari lagi, debat kandidat pasangan calon Pilkada Padang Pariyaman akan dilaksanakan. Berbagai persiapan sudah dilakukan pihak penyelenggara termasuk mengundang berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan nantinya seperti LO masing-masing pasangan calon, Polri, TNI, Satpol PP, dan pemerintah daerah. Untuk debat Pilkada tahun ini, menurut Ketua KPUD Padang Pariyaman, Zul Naidi, dilaksanakan dua kali tanggal 20 November dan 2 Desember nanti. Pelaksanaannya sedikit berbeda dari Pilkada sebelumnya, karena pihak penyelenggara harus menjalani protokol kesehatan. Makanya dalam debat nantinya, menurut Zul Naidi, jumlah peserta yang dibolehkan masuk ke ruang debat dibatasi. Hanya pasangan calon beserta juru kampanye, maksimal empat orang untuk masing-masing pasangan calon. Sementara Ketua Bawaslu Padang Pariyaman, Antoni Sak, menghimbau pendukung pasangan calon untuk tidak datang ke tempat debat, cukup menonton melalui live streaming di posko pemenangan masing-masing, karena penitia tidak menyediakan TV monitor untuk menonton di luar lokasi debat. Kita ada cerita tahun ini adalah adanya ketentuan ketaatan terhadap protokol kesehatan penjagaan penyelenggaraan peserta. Ini saja yang paling penting. Bagaimana implikasi penerapannya? Penerapannya dengan cara pembatasan peserta dan beberapa kode perilaku terkait dengan COVID-19. Kita memang membatasi secara ketat, aturan membatasi secara ketat siapa saja yang boleh hadir dalam ruang depan. Kalau biasanya kita mengizinkan banyak orang hadir, banyak pendukung juga bisa hadir, memberikan uang-uang dan hubungan, sekarang tidak boleh sama sekali. Tidak boleh satupun pendukung kita izinkan masuk ke ruang depan. Yang boleh hanya pesanan calon dan tingkat pandangnya saja di luar pihak-pihak tertentu yang di luar tasim. Para pendukung calon, di mana Bawaslu mengimbau agar jangan berbondong-bondong datang ke tempat acara dengan melakukan perumuran masak. Karena kan sudah jelas bahwa acara ini ada streaming live dan saya mengimbau menonton di posko masing-masing. Dan di pihak-pihak pun juga tidak ada layar raksasa di tempat acara di UKK.